Seorang suami di Kabupaten Weikanan Tega mencekik istri hingga tewas. Pria yang merupakan warga kampung Bukit, kecamatan Weituba ini sempat membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian. Kapolres Weikanan AKBP Teddy Racesna mengatakan pada Jumat, 4 Maret 2022. Pelaku berinisial SB berusia 24 tahun mengatakan istrinya yang berinisial OD 21 tahun meninggal karena gantung diri. SB sempat berteriak histeris meminta tolong kepada warga guna melancarkan rekayasa tersebut. Akan tetapi saat warga datang ternyata istrinya telah tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan meninggal. Keluarga korban yang mengetahui informasi gantung diri itu langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Polisi langsung terjun ke lokasi dan melakukan olah TKP kemudian membawa korban ke puskesmas terdekat untuk melakukan autopsi. Hasilnya terdapat kejanggalan karena ada bekas cekikan. Polisi langsung memeriksa saksi yang terdiri dari keluarga dan suami korban. Hasil penyelidikan menjelaskan korban meninggal karena dicekik. Pemirsa Kupas TV, berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku dan korban kerap cek cop. Sang istri menuntut cerai karena suami menggunakan narkoba. Pemirsa Kupas TV, berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku dan korban. Pemirsa Kupas TV, berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku dan korban. Anggota Polsek bersersa dengan tim oleh TKP mengecek kejadian perkara, kemudian didapat saat itu ditemukan bahwa ada seorang wanita dengan inisial O.O.D. sudah terletak di kasurnya. Dengan keterangan suaminya pada saat itu atas inisial SB mengatakan bahwa istrinya telah melakukan bunuh diri. Dari hasil itu kemudian kami memanggil dokter dari Puskesmas, kemudian dilaksanakan visu luar, dan dimintai dari keterangan beberapa saksi yaitu orang buah korban, kemudian suaminya sendiri bahwa informasinya korbannya sudah beberapa kali mencoba untuk dilakukan bunuh diri. Kemudian seiring waktu, pada hari Rabu dengan ditemukannya bukti penunjuk ataupun bukti-bukti baru, kami menemukan reskrim Polres Wakanan bersama dengan Puskeswai Kuba menemukan ada indikasi kecanggalan. Untuk itu kami memulai dengan memperiksa saksi suaminya kembali, untuk memperiksa lanjutan suaminya kembali, kemudian dengan teknik interogasi, dengan pendekatan psikologis.